Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Topik Hidayat NPM 18744026 Dari Program Study Teknologi Pembanian Ikan Disini saya akan menyampaikan Tentang yang pertama Bahan kimia obat yang masih Dan yang dilarang atau tidak diperbolehkan Dalam perikanan Yang kedua saya akan menyampaikan tentang Pengujian sampel darah Yang ketiga perbanyakan probiotik Yang keempat metode pengobatan Dan yang kelima Pengujian bioasai Yang pertama saya akan menjelaskan Tentang bahan kimia obat Obat berdasarkan klasifikasi Bahaya yang ditimbulkan dalam Penggunaannya terdapat tiga Yaitu obat keras Obat bebas terbatas dan obat bebas Obat keras merupakan Obat ikan yang apabila penggunaannya Tidak sesuai dengan ketentuan Dapat menimbulkan bahaya Bagi ikan tersebut Yang kedua obat bebas terbatas Obat bebas terbatas merupakan Obat bebas untuk jenis ikan tertentu Dengan ketentuan ketersediaan Dengan jumlah aturan dosis Dan kesediaan dan cara pemakaian tertentu Serta diberi tanda Peringatan khusus Yang ketiga Obat bebas Obat bebas merupakan Obat ikan yang dapat diperbolehkan Dipakai secara bebas Salah satu contoh obat keras Yang boleh dipergunakan adalah Clotetrasiclina Oxitetrasiclina Tetrasiclina Metalin Blue GNRH Dan Aura Red Sedangkan Obat keras Yang tidak boleh digunakan Atau dilarang adalah Tiang Venicol Dimethidazole Tisolina Dapson Kristal Violet Dan Malacid Green Salah satu contoh obat bebas terbatas adalah Merethiolot Klorin Formalin Resol Vitamin Mineral Dan asam amino Dan contoh obat bebas adalah Imunostimulan Probiotik Probiotik Simbiotik Enzim Asam amino Dan obat alami Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Pengujian sampel darah ikan Pengujian sampel darah ikan ini Berfungsi Untuk mengetahui Kondisikan apakah ikan tersebut Terserang penyakit atau tidak Dan pengujian darah ini Dilakukan pada bagian Organ tubuh ikan Dengan cara mengambil Menggunakan suntikan Dan suntikan tersebut Sebelumnya sudah diberi Na citrat Na citrat berfungsi untuk Anti-koagulan Anti-koagulan berarti Untuk mencegah darah ikan tersebut Membeku Dan setelah itu Darah ikan tersebut Dimasukkan ke dalam Mikrotub Untuk mengamati Hemoglobin Gunakan Pipet sahi Untuk mengambil darah tersebut Kemudian Gunakan alat yang bernama Hemometer Dan letakkan Pada Wadah yang berisi HCL Dan setelah itu Tambahkan Akuades Sampai warna darah tersebut Sama dengan warna Kanan-kiri Alat tersebut Disini Saya mengambil Judul jurnal Yaitu Penggunaan Metode hematologi Dan Pengamatan Endoparasit Dan penerapan Kesehatan ikan Lele Dumbo Di kolam Budidaya Desa Makubumen Tepatnya di Boyolali Dari hasil Jurnal ini Dapat disimpulkan Berdasarkan Metode Hematologi Kondisi Lele Dumbo Yang dibudidayakan Desa Mangkubumen Boyolali Yaitu Menunjukkan Adanya Indikasi sakit Endoparasit Yang terdapat Pada ikan Lele Dumbo Tersebut Adalah Tripasonoma Sangwinikola Dan Hemogregarina Selanjutnya Perbanyak Probiotik Disini Saya mengambil Judul Jurnal Yaitu Perbanyak Minuman Probiotik Air Kelapa Muda Dengan Star Lactobacillus Caes Strain Kirotra Salah satu Komponen Nutrisi Terpenting Dari Air Kelapa Muda Adalah Gula Air Kelapa Muda Mengandung Karbohidrat Dalam Bentuk Sederhana Yaitu Glukosa Dan Fluctosa Yang berfungsi Sebagai Sumber Karbon Bagi Mikroorganisme Pembuatan Probiotik Air Kelapa Muda Adalah Dengan Cara Membersihkan Air Kelapa Muda Tersebut Dan Kemudian Dipesterisasi Dalam Suhu 70 derajat Celcius Selama Kurang lebih 10 menit Setelah itu Masukkan Kedalam Botol Kaca Steril Dan Menambahkan Suklosa Kemudian Dihomogen Dan Didinginkan Sampai Dengan Suhu 31 Sampai 32 Derajat Celcius Kemudian Diinkubasi Dengan Suhu 37 Derajat Celcius Dengan Lama Fermentasi 36 Sampai 38 Jam Selanjutnya Adalah Metode Pengobatan Metode Pengobatan Pengobatan Dapat Dilakukan Dengan Cara Penyuntikan Melalui Pakan Perendaman Dan Pengolesan Untuk Penyuntikan Ini Dilakukan Dengan Cara Menyuntikan Ikan Pada Bagian Punggung Atau Perut Ikan Sesuai Dengan Penyakit Ikan Dan Dosis Dosis Yang Sudah Ditentukan Untuk Melalui Pakan Yaitu Mencapurkan Pakan Dengan Obat Yang Dibutuhkan Kemudian Pakan Diberi Diberi Ikan Diberi Ke ikan Sesuai Dengan Kebutuhan Ikan Yaitu Selanjutnya Itu Perendaman Perendaman Ini Dengan Cara Memasukkan Ikan Kedalam Wadah Yang Sudah Diberi Obat Selanjutnya Pengolesan Pengolesan Ini Dilakukan Dengan Cara Mengoleskan Obat Atau Biasanya Pengolesan Ini Berupa Salep Pada Luka Atau Borok Pada Tubuh Ikan Untuk Medode Pengobatan Ini Saya Mengambil Jurnal Yaitu Uji Efektivitas Daun Pepaya Untuk Pengobatan Infeksi Bakteri Aeromonas Hidropiola Pada Ikan Maskoy Daun Pepaya Tersebut Yang Digunakan Adalah Daun Pepaya Yang Masih Segar Metodenya Yaitu Merendamkan Larutan Dalam Pepaya Tersebut Selama Kurang Lebih 40 Jam Dengan Konsentrasi 6 ppm 500 ppm 1000 ppm Dan 1500 ppm Sampai 2000 ppm Kemudian daun papaya tersebut Dicuci bersih Dan kemudian Dibiarkan kering Dengan udara Hingga air yang masih melekat Hilang Setelah itu Potong kecil-kecil Menggunakan gunting Kemudian Haluskan Atau Diblender Dan timbang Sesuai kebutuhan Untuk pengobatan Dosis yang sudah Ditimbang Kemudian Dilarutkan Menggunakan Aquades Sebanyak 250 ml Dengan suhu Dengan suhu 45 derajat Celcius Selama 15 menit Di atas Hot plate Dengan alat Pengaduk Magnetic Star Diamkan Selama Kurang lebih 5 menit Untuk Diendapkan Kemudian Dilakukan penyaringan Selanjutnya Adalah Uji Bioasai Tujuan Untuk Uji Bioasai Ini adalah Untuk Mengetahui Apakah Suatu Perairan Tersebut Mengandung Bahan Tercemar Atau Bahan Organik Di sini Saya mengambil Sebuah Jurnal Yang berjudul Uji Bioasai Limbah Cair Tapioka Dengan Penambahan Bio Vlog Bulan Terhadap Ikan Nila Uji Bioasai Ini Dilakukan Dengan Tujuan Untuk Mengetahui Tikat Toksisitas Limbah Cair Industri Tapioka Yang Diberi Perlakuan Terhadap Ikan Nila Uji Limbah Cair Tapioka Yang Dipergunakan Untuk Uji Bioasai Merupakan Limbah Cair Industri Tapioka Yang Telah Diberi Perlakuan Bio Floktuasi Yaitu 6 Mililiter CACL 40% Dan 2 Mililiter Bio Floktulan Dan 15 Mililiter Aluminium 5% Dicit Yang Digunakan Untuk Media Ikan Nila Mempunyai BOD Sebesar 280 Derajat Mililiter Dan COD Sebesar 329 PPM Dan Kandungan Asam Sianida 0,1 135 Miligram Per liter Uji Bioasai Terhadap Nicit Yang Diberi Bio Floktuasi Pada Nila Menunjukkan Bahwa Ikan Nila Tersebut Mampu Bertahan Hidup Pada Konsentrasi 26% Mungkin Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Saya Maaf Jika Ada Kesalahan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai